Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mulai di atas atau dulu ini? Ya inilah di desa sini memang sekarang memang saya juga tidak ada begitu aktif sebenarnya itu Dulu saya pernah, kan kami pernah di sini kemudian sempat tidak ditempel kemudian di sini lagi Ya waktu saya memang di sini duduk di pertama kali, waktu di sini itu kan saya pernah jadi ketua RT Di sini, ya proses sebutnya betul-betul ini kalau mau bicara tentang lingkungan ya sebutnya kecil-kecil-kecil saja Ya memang dulu ketika jadi ketua RT ini kan masyarakat ini banyak yang ya kan emang ekonomi lemah ya Jadi berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tuntutan ekonomi Maka banyak masyarakat sini itu yang tidak inapkah dengan cara, karena sini sekali tidak jelas-jelas Nah itu banyak yang tidak inapkah dengan cara pakai listrik atau listrik Dan kacang-kacang juga pakai racun itu Ini betul ya kami, apa, kami pandang sesuatu yang kurang positif Karena, ya, bahwa khusus-khusus teman-teman itu ya, ikan-kacang kecil Kalau punya pakai sekrum, pakai racun itu kan langsung pada mati semua Ini, waktu itu ya sempat kami upayakan, supaya berkaitan dengan, apa, Seperti mata pencarian, tapi kita sosialisasikan bahwa sebenarnya, apa, tindakan seperti itu sebenarnya merugikan diri sendiri Jadi memang satu, satu ketika memang ya, mereka untung bisa mendapatkan banyak ikan Tapi, untuk berkelanjutannya, karena tadi, beli-beli ikan yang kecil-kecil sudah itu mati karena sekrum Jadi, akhirnya, untuk jangka panjangnya mereka gunakan, ya, ikannya teknologinya Nah itu, memang waktu itu yang kita sosialisasikan bahwa, supaya teman-teman itu memperdayakan ikan bedangannya Nah, waktu itu memang sempat kita buat, kita sewa tanah, kemudian di luar, ya, bikin pulang-pulang Oh, ya, ya, atau uangnya dulu, ya, atas itu, ya, itu cuma adalah upaya untuk, supaya mereka tidak diubat, ya Cuma ya tadi, karena memang keuntutan ekonomi itu memang sangat besar Artinya, kalau kolam itu kan kadang-kadang, ya, harus tempo atau ada waktu kerja untuk Sementara kebutuhan kerut kan tidak bisa teko, ya, jadi, seringkali mereka juga masuk ke juga untuk melakukan hal seperti itu Ya, supaya cepat jumpa Juga berkaitan dengan kebersihan, ya, ya, kita upaya juga sempat kita buat tiga, apa itu? Sampah ya, ya, sampah organik, kemudian sampah plastik, dan sampah apa itu? Keras, jadi seperti kaca-kaca, jadi kalau plastik kita kebukakan di plastik, organik-organik, kemudian Jadi, non-organik pun kita berdua ke itu Plastik sama yang? Plastik dan yang, yang tak semangat berbahaya itu kan kita sendirikan sendiri, kita pisahkan Tapi, yang jelas, eh, kami memang kepingin ada kepentingan tentang itu Selalu, kita mengupayakan, tentu setiap-setiap kecil dari keluarga, gitu, tentu keluarga kita ajarin untuk bagaimana mengolah sampah Jadi, karena masyarakat itu adalah, kita usahakan sampah-sampah, kita membuang sampah sederhana Untung ini karena mindset lebih benar-benar itu, karena harus berlaku Kemudian, Pak, Pak tadi kan, Pak, menjawab tentang sosial safety, ya, Pak Nah, itu bagaimana caranya biar masyarakat sekitar sini, sekitar sini tuh kayak tertarik biar menjaga dunia? Ya, kita sosialisasi, ya, lewat kumpulan-kumpulan RT Jadi, ya, kalau pas ada kesempatan kita ketemu dengan keluarga, dengan teman-teman, seperti itu Kalau kekumpulan mereka buang sampah sederhana, ya, kita ingatkan Kita usahakan jangan sampai buang sampah sederhana Tapi ini juga sebutnya ada sampah yang dibawa, ya, ya, ya Kita lupa tadi ini, ketera angin, ya, ketera angin, ya, ketera angin, ya Ya, itu adalah penghijauan atau kegiatan lain yang tanam-tanam itu? Sebenarnya, kalau di sini penghijauannya karena sudah lingkungan desa, ya, sudah ada penghijauan Ya, iya, beda kalau di perkotaan itu Karena dengan sempitnya lahan, mungkin juga dengan penghijauan Ya, kalau di sini sudah tidak perlu rasanya Masyarakat juga rasanya, ya, sudah dengan sendirinya penanan Jadi, kalau dari sisi penghijauannya, enggak Tapi kalau untuk pribadi, ya, betul itu sebagai upaya diri sendiri Jadi, kita mengambil lapan penanaman-penanaman Ya, seperti kami, maksudnya kebudi, di mana itu Di daerah kebudi laksana, ya, kita usahakan Karena itu di lereng, ya, kita usahakan Untuk tanaman-tanaman yang bisa terjaga Lalu sedang kita tanamin dan tanaman-tanaman keras Ya, itu salah satu upayanya Nah, selain kita sudah mendapat keuntungan dari hasil tanaman itu sendiri Ya, ada jangka pada lingkungan, bisa terjaga Jadi, tanah juga terjaga, karena itu tanah mereng, jadi ya Tidak konsol Terus, tadi ada kolam, kira-kira luas Ya, karena itu kita tanah sepa memang tidak luas Jadi, orientasi kita itu bukan pada, apa, pada Ya, pada luasnya, bukan, tapi memang lebih fokus pada Kesadaran pada masyarakat Kesadaran untuk, bahwa kita memang harus bersama-sama Menjaga lingkungan air dan sungai, ya, seperti itu Faktor ekonominya, tapi tentu juga menjadi ekosistem lingkungan Ya, itu sih Terus, terus di kolam itu isinya ikan-ikan yang mana? Kalau itu, ya, yang punya nilai ekonomis Selama ini, ya, waktu itu, ya, nilai Karena itu, karena paling mudah itu Jadi, ya, kita memang tidak Tidak memperdayakan ikan yang Karena itu harus Terlalu kelatihan yang Inten, tapi Supaya masyarakat tahu Nanti terlalu inten Pelatihannya juga Karena masyarakat di sini, ya, tentu Tidak mungkin Tidak 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 Untuk Apa, rencana Sekarang, apakah Ada rencana Lagi untuk Apa, namanya Kayak, pemeliharaan Tidak Kalau rencana, ya, tentu Tentu, iya Cuma, ya, Memang Ini seperti tadi Jadi, kita sosialisasikan di Di pertemuan-pertemuan RT Kemudian di kesempatan-kesempatan Misalkan Kita Pas kumpul-kumpul Jumlah Nah, itu Kita punya Dengan Warga Kita punya Kesempatan Untuk Ngomong-ngomong Ya, itulah Kita Ya, secara rutin Sebenarnya Kita upayakan Untuk Kebersihan Itu jelas Jadi, ada lingkungan-lingkungan Misalkan Terjadi erosi Segera Kita upayakan Untuk Kalau Swadaya Mampu Kita upaya Swadaya Tapi, kalau misalkan Dari segi pendanaan Dari Swadaya itu Belum Cukupi Dan kebetulan Ada dana dari pemerintah Kita Cuman Jadi, memang kita Beberapa kali Dapatkan Batuan Ya, ini Pemerintah-pemerintah Kita hambatan Ada penyakit luar Jadi, masih Terus direncanakan ya, Pak? Ya, tentu Karena ini kan Apalagi di sini Topografi-nya kan Sungai ya Oh, ya Ya, hinggiran sungai Jadi, Kita kadang-kadang Tinjak tahu Kalau idealnya Ya, semua mungkin Bisa ditanggul semua Cuma kan itu Biayanya besar sekali Kita mungkin Dari segi masyarakat Belum mampu Nah, maka tentu Kita harus Pertama Menjaga Bohon-bohon Supaya tetap ada Di Digira sungai Sebagai Tambul Alami Nah, Di sana yang sebelah Selatan itu Kita Buat Saluran air Yang 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 mampu Mendahan Air Air Terus Pas Dalam Permintanaan Adanya sih Kera-kera Kendala yang Terus Mengatasnya Tentu Kendalanya Ya, banyak Terutama Sapah itu Gimanapun juga Di atas Karena Di bawah ya Kalau yang di atas itu Ini yang paling susah Ada yang di atas Karena Sekitaran sungai itu Sungai kecil Parin-parin Masih banyak Masyarakat yang Belum Kesadaran penuh Terus Kurang Pertumbuhan Tinggungan Sehingga Masih Sebagian Ya, apalagi generasi Sepo-sepo Ya, yang harus Agap berumur itu Susah Menanggap Untuk Dikahukan Jadi Seringkali Mereka Menanggap praktis Buang Sampah Memikirkannya Bawah Seperti itu Apalagi Tersumbat Ketika Tersumbat Air Mengalir Tidak lewat Jalurnya Sehingga Seperti itu Nanti malah Kalau disini Bahaya juga Nanti kalau mengalir Bukan di tempatnya Bisa Terjadi erosi Ini Bogos Istilahnya Nah Itu Begini ya Kita Seringkali Komunikasi Dengan RT Atau yang atas Kita Sampaikan Kita Minta Supaya Disana Sudah 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 Melakukan Dosialisasi Supaya Masyarakat Tidak Membuang Sampah Sudah 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 Menyimpan Sampah Yang Sepele Jadi Misalkan Kita Sampah Permen Jangan Sampah Kita Buang Kita Akan Sudah 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 Terima kasih